Pemimpin Timnas Indonesia U19 memang mempunyai jiwa sebagai leader, karena pemain-pemain tersebut merupakan pemain bintang. Di Timnas Indonesia U19 sendiri, ada banyak sekali pemain bintang yang digadan-gadan akan bermain di Liga Eropa. Salah satunya, Ronaldo Kuateng yang memberikan instruksi serangan ke pemain Timnas Indonesia lainnya. Tepatnya, di menit ke-57, ketika Timnas Indonesia sedang digempur Vietnam, Kuateng menenangkan rekan setimnya untuk terus fokus ke pertandingan. Potensi apik kuateng sepertinya akan terus di asas Shintayong agar matang saat bermain di klub maupun di Timnas Indonesia. Pasalnya, kuateng di laga ini belum menunjukkan performa terbaiknya karena sering kehilangan bola. Sampai peluit panjang dibunyikan, laga Timnas U19 Indonesia versus Vietnam berakhir kosong-kosong. Man of the match di laga ini adalah Marcelino Ferdinand yang dengan skill dewanya berdaya pemain Vietnam dengan muda. Jadi, menurut kalian gimana nih dengan penampilan Ronaldo Kuateng di laga ini, genks? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!